Salmon adalah jenis ikan dari famili Salmonidae yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak Salmon lahir di perairan air tawar bermigrasi ke laut lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi ada kepercayaan bahwa Salmon selalu kembali ke tempat dia dilahirkan penelitian menunjukkan demikian tetapi mengapa hal itu terjadi bagaimana Salmon dapat menyimpan memori tersebut masih merupakan misteri Salmon kembali ke perairan air tawar yang mengalir untuk berkembang biak metode navigasi ini mungkin dilakukannya dengan indera penciuman setengah dari jumlah Salmon dewasa akan mati dalam beberapa minggu setelah celah dapat menampung sekitar 5000 telur menutupi area sekitar induk Salmon akan melepas semua telurnya salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuai telur salmon betina lalu menutup telur-telurnya dengan menyapu kerike lalu pergi bertelur di tempat lain salmon betina dapat melakukan sebanyak 7 kali salmon akan mati kelelahan segera setelah bertelur telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini yang sebagian besar terjadi akibat predasi dan perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia Salmon muda menetap di perairan air tawar tempat ia mendilahirkan selama 3 tahun sebelum bermigrasi ke laut pada masa tersebut ikan ini berwarna keperakan diperkirakan hanya 10% dari jumlah telur yang dapat bertahan hidup salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual salmon dewasa akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biak dalam proses menuju ke arah itu beberapa jenis salmon mengembangkan taring warna mereka akan menjadi gelap jarak perjalanan yang dilakukan salmon sangat menakjubkan mereka dapat mengarungi arus sungai sejauh 1400 km dari laut menuju ke tempat mereka dilahirkan selama berada di air salmon muda memakan serangga dan krustasea ketika sudah dewasa mereka akan memakan ikan kecil populasi ikan salmon di alam terus menurun dalam dekade ini terutama salmon atlantik yang berkembang biak di Eropa Barat dan bagian timur Kanada salmon remaja yang memulai imigrasi hilir ke laut memulai perjalanan yang akan menempuh jarak ribuan mil dan berlangsung selama 1 hingga 5 tahun mereka akan melintas beberapa zona dan iklim yang berbeda dan mereka akan menghadapi banyak rintangan yang diciptakan oleh manusia pada awal perjalanan salmon kecil tidak dapat mengetahui kombinasi kondisi menguntungkan dan tidak menguntungkan apa yang akan mereka temui di sepanjang rute mereka untuk memastikan beberapa salmon remaja hidup kembali sebagian orang mereka mengembangkan strategi atau jalur bertahan hidup melalui habitat air tawar muara, samudera dan jalur alternatif sungai yang sehat adalah labirin jalur alternatif yang mengurangi resiko bencana terhalang atau terdekredasi oleh peristiwa alam atau manusia sungai yang sangat terkontrol menjadi saluran sederhana ke laut hanya memiliki sedikit jalur alternatif siklus dimulai di air tawar atau sarang telur betina dibuahi telur-telur ini tetap berada di kerikil sepanjang musim dingin dengan embryo berkembang di musim semi telur menetas ini adalah ikan kecil dengan kantong kuning telur yang menempel di perutnya selama beberapa bulan ketika mereka telah menghabiskan semua kantong kuning telur dan membesar ikan ini muncul dari kerikil dan kemudian dianggap sebagai burayak sementara beberapa salmon tetap berada di perairan pantai yang lain bermigrasi ke utara untuk mencari makan salmon dapat menghabiskan waktu hingga 7 tahun di lautan spesies tertentu memiliki strategi riwayat hidup yang lebih fleksibel menghabiskan waktu hingga 7 tahun di laut salmon merah muda di sisi lain menghabiskan 18 bulan tetap di laut tidak diketahui bagaimana tepatnya salmon mendeteksi aliran kelahiran mereka meski diduga bahwa aroma dan isyarat kimiawi serta matahari memainkan peran penting dalam migrasi pulang begitu salmon mencapai air tawar mereka berhenti makan selama perjalanan tubuh mereka secara naluriah mempersiapkan pemijahan dan perjalanan yang melalahkan itu menyedot energi dan simpanan lemak otot dan organ mereka kecuali organ reproduksi tiga dekade lalu tiga dekade lalu organisasi ilmiah amerika american fisher society memperkirakan bahwa dari salmon yang dulu berlimpah di washington oredo ideho dan california setidaknya 106 stok telah punah mereka di alam sedang terancam punah masalah belum membaik apa yang menyebabkan penurunan jumlah salmon sebenarnya banyak faktor tetapi tidak ada yang memainkan peran sebesar sistem bendungan federal di sungai kolumbia dan snake empat bendungan seperti itu di bagian bawah sungai ular adalah alasan utama semua salmon sungai ular yang tersisa menurun menuju kepunahan sejak pembangunan keempat bendungan ini selesai pada tahun 1970-an populasi salmon snake rift liar telah anjlok hingga lebih dari 90% dan tidak hanya untuk manusia orka beruang satwa liar lain yang tak terhitung jumlahnya bergantung pada salmon sebagai sumber nutrisi penting dan salmon dewasa harus bisa kembali ke hulu untuk memijah generasi berikutnya sungai yang lebih rendah dulu berfungsi seperti jalan raya yang super untuk permigrasi salmon menghubungkan ke sekitar 5500 mil habitat pemijahan di idehu tengah dan orange timur laut sekarang tersumbat oleh bendungan benteng sungai ini menjadi lebih dari kemacetan lalu lintas salmon dan jebakan maut bendungan juga menciptakan reservoirs like weather dimana aliran sungai melambat melebar dan menghangat still water di resurface terutama di hili snake rift memaksa salmon bermaja untuk berenang lebih keras ke hilir hingga memperlambat migrasi mereka dan membuat mereka lebih rentang terhadap predator salmon dewasa yang menghadapi air panas saat migrasi mempunyai kemungkinan berhenti migrasi untuk menunggu air yang lebih dingin pada 2015 kondisi air hangat menyebabkan kematian ikan salmon secara besar-besaran karena iklim kita terus menjadi terlalu panas terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati